Oke, segala sesuatunya memang tergantung awalnya dan hari ini topas 1 Januari 2022 kita mencoba ingin melihat bagaimana suasana yang ada di kota Makassar terlebih-lebih sekarang lagi tren yang namanya healing ya cara healing saya adalah mencari suasana atau menyitari kota dengan menggunakan motor salah satunya ini motor kesukaan dan motor andalan dan semoga saja dalam perjalanan nanti kita banyak menemukan inspirasi banyak menemukan hal-hal baru karena salah satu indikator yang menentukan berpikir kreatif, ide kreatif adalah mencoba mencari suasana dengan itulah banyak kemudian menimbulkan sumber-sumber ide yang akan menempat kita akan segera langsung inilah awal tahun 2022 yang semoga saja membuat kita tertawa walau kita tahu pasti ada duka segala yang kita capai di tahun kemarin tak perlu merasa jumawa sebab lahirnya bukan karena kita semata tapi semua ada, siapa? dialah yang mengendalikan jiwa tak ada yang lebih penting selain banyak berbuat karena Tuhan sudah memberikan kita karunia berupa bakat agar banyak orang yang bisa merasakan manfaat tapi perlu juga diingat semua harus dilandasi dari sebuah ide agar saat dieksekusi hasilnya tidak receh setelah itu biarkan orang lain bebas menoleh kendala kita selalu menjalani tanpa rencana yang menemani ada sekian banyak rencana tapi hanya jadi wacana dan yang terjadi sudah tapi hasilnya yang penting ada tak ada yang tahu pasti hari esok yang jelas target telah kita patok siap menabrak halangan walau sebesar tembok hari kemarin mungkin bisa kita sesali banyak kesalahan yang kita lakukan berkali-kali tapi ingatlah selalu ada jalan pulang untuk kembali jika sudah terlalu jauh kehilangan arah mungkin kita perlu rehat lalu ceritalah kepada